Intro Halo everyone, selamat datang di channel Informan 007 Ya, apa kabarnya kalian semua? Tentu kita berharap semua kita dalam keadaan sehat selalu Ya, pada kesempatan kali ini kita akan memberikan informasi terkait dengan manfaat dari Dunga Kenop Ya, sebelum itu jangan lupa subscribe dulu channel ini Supaya kita bisa memberikan informasi yang bermanfaat setiap harinya Ya, Trend Back to Nature mendorong meningkatnya pemilihan tumbuhan sebagai bahan obat hebal Ada banyak tenaman yang bisa kita tanam di perkarangan rumah Salah satunya adalah tenaman bunga kenop Atau dalam bahasa latinnya yaitu Gomperna Globasa Ya, tenaman bunga kenop merupakan salah satu jenis tenaman yang berasal dari famili Amarasatasiai Ya, nama daerah bunga ini antara lain Kembang Puter, Ratna Pakaja di Sumatera dan Melayu Bunga kancing, Adadasan di Jawa, dan Tain Malu di Sulawesi Ya, tanaman ini banyak dijumpai di Panama dan di Guatemala atau wilayah Amerika Tropis Tetapi di Indonesia juga tanaman ini telah banyak dibudidayakan Ya, bunga kenop banyak dinemukan tumbuh liar di jalan atau di pinggir jalan maupun dijadikan sebagai tanaman hias di perkarangan rumah Tanaman ini dapat tumbuh pada ketinggian 1 sampai 1.300 meter dari permukaan laut dan termasuk dalam tanaman semusim Ya, batangnya berwarna hijau kemerahan dan membesar pada ruas perjabangan Bagian daunnya berdaun tunggal, bertangkai pendek dan bentuknya memanjang Panjang daun antara 3 sampai 4 cm dan bagian terlebar sekitar 1,5 sampai 2,5 cm Ujung beruncing, tepi rata, berwarna hijau, berambut kasar, dan berwarna putih di permukaan atas dan berambut halus di bagian bawahnya Ya, bunga tunggal dan berbentuk bulat seperti bola dengan beberapa warna seperti putih, merah jambu, orange, merah tua keunguan Dan di video ini kita menampilkan bunga kenop yang berwarna merah tua keunguan Sedangkan buahnya kotak berbentuk segitiga yang dibungkus lapisan tipis berwarna putih dan berbiji 1 Ya, senyawa dalam bunga kenop memiliki efek ekspektoran dan estrogenik Selain itu, bunganya juga bersifat hipertensif yang dapat menaikkan tekanan darah Sebagai tanaman atau obat, bunga kenop berkasiat sebagai obat batuk, obat sesak nafas atau asma, peluruh dahak atau ekspektoran, obat radang mata Disentri, panas pada anak, penambah nafsu makan, dan bronchitis kronis Ya, umumnya bagian yang digunakan dalam pengobatan herbal dari tumbuhan ini adalah bunga atau seluruh herba segar maupun yang telah dikeringkan Ya, proses pengeringan adalah suatu cara untuk mengeluarkan atau menghilangkan sebagian besar air dari suatu bahan yang digunakan sebagai obat herbal yang menggunakan energi panas Ya, bagian daun bunga kenop biasanya digunakan untuk ramuan penambah nafsu makan, disentri obat sesak nafas, dan mengatasi berbagai penyakit prostat Bunganya dapat diseduh menjadi teh untuk mengobati flu, membersihkan lever, memperjelas pandangan mata, dan sebagai zat detoksifikasi Ya, untuk pemakaian luar tanaman ini bermanfaat untuk mengobati luka atau koreng Ya, berdasarkan berbagai sumber untuk mengobati luka atau koreng caranya adalah tanaman ini yang masih segar dilumatkan Kemudian dibalurkan pada bagian yang sakit atau bisa juga direbus, dan airnya digunakan untuk mencuci bagian yang luka Selain sebagai tanaman obat, di negara lain bunga kenop juga digunakan sebagai media ritual Seperti di India, bunga ini banyak digunakan untuk keperluan pengujaan atau doa-doa Di Hawaii, banyak yang merangkai bunga kenop yang sudah kering menjadi kalung bunga Dan itulah sedikit informasi terkait dengan tanaman dari bunga kenop ini Yang ternyata sering atau juga digunakan sebagai salah satu obat herbal yang sangat bermanfaat bagi kesehatan Semoga informasi ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan sampai jumpa di video-video informasi bermanfaat berikutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!